A'udzubillahimasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdallillahi la hawla wa la quwata illa billahi la azim Allahumma salli wa bariksalim ala muhammadin wa laissabihi wa salam Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati wa Allah Berjumpa lagi dengan saya Erick Yusuf Lagi ini kita akan membahas Bagaimana semangat kebangkitan Islam Ukuwah, persaudaraan Ghiroh, semangat Apakah kita sudah semangat? Apakah sudah bangkit? Kita akan bahas Karena jangan kemana-mana Tetap bersama-sama Kebangkitan Islam merupakan fenomena sejarah Yang menubuhkan kembali semangat iman Menubuhkan kaum intelektual Dan berkembangnya ilmu fikir Kebangkitan ini juga membawa ujian bagi umat Islam Sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab Jatuhan dan kehinaan yang menimpa Beranjak dari kesadaran ini Mereka menemukan kesadaran baru Yaitu menghidupkan iman Mengaktifkan pemikiran Dan menggairahkan gerakan Islam Al-Quran telah mengisyaratkan Melalui kisah perjalanan Bani Israel Pada awal surat Al-Isra dan hadis Yang menjelaskan tentang lahirnya Pembaharu setiap satu abad Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 55 Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang Yang beriman di antara kamu Dan mengerjakan amal-amal yang soleh Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan Mereka berkuasa di buka bumi Sebagaimana dia telah menjadikan Orang-orang sebelum mereka berkuasa Dan sungguh dia akan meneguhkan Bagi mereka agama yang telah diriduainya Untuk mereka Dan dia benar-benar akan menukar Keadaan mereka Sesudah mereka dalam ketakutan Menjadi aman sentosa Mereka tetap menyembahku Dengan tiada mempersekutukan Sesuatu apapun dengan aku Dan barang siapa yang tetap kafir Sesudah janji itu Maka mereka itulah Orang-orang yang fasik Islam memiliki sejarah Masa kegemilangan Dan menjadi pusat peradaban dunia Semua sendi kehidupan Berlandaskan aturan Islam Hampir 2 per 3 dunia Pernah dikuasai oleh umat Islam Masa kejayaan Islam Yang berhasil ditegakkan Rasulullah Di awal kejayaan Islam Dilanjutkan di masa Kulafo Roshidin Dan masa kehalifahan Perkembangan Islam Semakin cepat dan meluas Hampir tidak ada suatu pelosok bumi Yang tidak pernah mendengar Tentang Islam Sejarah kejayaan tersebut Selalu akan dikenang oleh Semua umat manusia hari ini Bahkan Orang-orang di luar Islam pun Menyaksikan hal tersebut Hal itu menjadikan semangat Bagi seluruh umat muslim Untuk mengembalikan kejayaan Islam Sejarah tersebut bukan hanya Sebuah kebanggaan saja Akan tetapi harus Jadikan api semangat Yang akan bergluara Pada setiap generasi muslim Yang lahir di kemudian hari Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Ya Kita Sudah mendengar Bagaimana Pemuda-pemuda kita Bagaimana Majelis-majelis taklim kita Hari ini Sangat bersemangat sekali Di dalam mengadakan taklim Tausiah-tausiah melakukan Kegiatan-kegiatan sosial Alhamdulillah Dan ini Saya lihat Bagaimana Semangat ini menjadi Kebangkitan Awal dari kebangkitan Islam Di Indonesia Bahkan di dunia Kita lihat Kemarin Bagaimana semangat persaudaraan Atau ukuah Di dalam Aksi bela Islam Kalau kita lihat Jumatan yang Paling besar Yang terbanyak Yang pernah ada di dunia Ya Itu Kemarin di Indonesia Di 212 Ya Di tanggal 2 Desember kemarin 2012 Dan pada saat itu Bukan hanya Jumatan Dan berdoa Yang paling banyak saja Tetapi juga Bagaimana mereka Memperlihatkan Ahlak yang Islami Ahlak Dimana mereka Saling Membantu Saling tolong-menolong Saling memikul beban Bagaimana mereka Mengedepankan Kepentingan yang lain Daripada kepentingan dirinya Kita lihat Bahwa dari 7 juta Lebih orang Tidak ada Satupun yang kelaparan Semua makanan Dibagi-bagikan Gratis Minuman gratis Berlimpah Ruah Masya Allah Ya Bahkan ada Yang menyiapkan Apa namanya Charger Casan Gitu Ya ada yang menyiapkan Di salah satu sudut Itu refleksi gratis Misalnya Masya Allah Ada juga Yang mempunyai Hotel Hotelnya digratiskan Untuk orang-orang yang datang Masjid-masjid dibuka Aula-ula dibuka Agar supaya mereka bisa Bermalam Dengan gratis Ya Ada yang menyumbang bisnya Ada yang membelikan Tiket pesawatnya Masya Allah Nah pemirsa yang Terahmati oleh Allah Karena kita bisa melihat Bagaimana Satu dengan yang lainnya Semuanya Saling memberi Saling berbagi Ya Untuk memberi dan berbagi Nah inilah Inilah Masya Allah Kita bisa melihat Ca'awun Ca'kaful Saling tolong-menolong Saling memikul beban Itzar Mendahulukan yang lain Kemarin itu terlihat sekali Jadi kita melihat bahwa Hadith Rasulullah SAW Menyatakan Al-Muslimu Kalbun yanin Ya sutubadun babo Muslim yang satu dan yang lainnya itu Seharusnya seperti benteng Yang saling menguatkan Nah ini kemarin Terlihat sekali Yang satu dan yang lainnya Saling menguatkan Alhamdulillah Ukwah ini Sudahkah kita merasakan Kebangkitan itu semuanya Nah Karenanya Gairah Semangat Kita dalam Bagaimana Membangkitkan Diri kita sendiri Itu yang Yang paling penting Tidak mungkin Islam itu bangkit Jika kita Tidak merubah Diri kita sendiri Berubah menjadi yang lebih baik Dari hari ke hari Ini Menjadi salah satu syarat utama Bagi kita Agar supaya kita Menjadi orang-orang Yang bisa bermanfaat Yang bisa menguatkan Benteng tersebut Karena Ayo Tingkatkan kualitas kita Tingkatkanlah Keimanan kita Tingkatkan Kesolehan kita Jika kita Satu dari semuanya ini Menguatkan Atau meningkatkan Kesolehannya Insya Allah Semuanya Akan menjadi kuat Semuanya Akan menjadi bangkit Dan kita akan melihat Kualitas Orang-orang Mu'min Orang-orang Islam Yang baik Dan terbaik Di masa Saat ini Bayangkan Karena Rasulullah S.A.W. pernah mengatakan Begini Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Bahwa nanti Di akhir zaman Umat Islam ini Ini banyak sekali Tapi bagikan Buih di lautan Buih di lautan itu Coba kita lihat Buih itu Banyak sekali Tapi tidak Kemudian berdampak Apa-apa Buih-buih ini Tersapu begitu saja Tertiup angin Dan hilang Nah Tetapi saat ini Akan Muncul Kebangkitan Sebagaimana Rasulullah S.A.W. mengatakan Di akhir zaman Nanti akan muncul Kebangkitan Umat Islam Dari buih-buih tersebut Dan saat ini InsyaAllah Buih-buih tadi Telah berubah Menjadi gelombang Buih-buih tadi Berubah menjadi ombak Ombak-ombak Yang siap melalap Yang namanya Kemungkaran Lidi Yang terserak Itu kemudian Sekarang sudah terikat Lidi-lidi itu Sudah menjadi sapu Yang siap Menyampu Kemaksiatan Nah Apakah kita sudah Mempersiapkan diri kita sendiri Karenanya InsyaAllah Sahabat Mari kita perbaiki diri ini Karena inilah Satu syarat Untuk kebangkitan Umat MasyaAllah Karenanya Pemirsa yang dirahmatik oleh Allah Menarik sekali Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Saat itu muslimah Diganggu Di Baitul Maqdis Atau di Palestine Umar bin Khattab Akan menurunkan Satu pasukan ke sana Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam semakin mengakar Dalam organisasi-organisasi Islam Yang membawa kesadaran baru Berdirilah misi-misi Islam Yang mengembalikan kepercayaan Mengenai kebenaran Islam Dan kebesaran sejarahnya Kebangkitan Islam Mengambil bentuk aktivitas sosial Yang mendidik generasi muda Memakburkan masjid Dan membersihkan sifat-sifat tercelah Selain itu Kebangkitan Islam juga terjadi Dalam bidang politik Untuk membenahi ahlak Hari ini Memang kaum muslimin Tidaklah begitu kuat Sehingga ketika kita Berbicara kejayaan Islam Di masa depan Akan dianggap oleh orang lain Sebagai sebuah hayalan belaka Akan tetapi Banyak yang yakin Akan kejayaan Islam Akan benar-benar terjadi Yakni mereka yang sama-sama Mempercayai akan Kebenaran hadis nabi Tentang kembalinya kekuasaan Islam Di muka bumi ini Tak mengapa orang menganggap Kita berhayal Ini adalah akidah kita Yang bersumber pada janji Allah Dan kabar Rasulullah Maka sudah sepantasnya Kita meyakini kebenarannya Dalam surat Arum ayat 54 Allah berfirman Dialah Allah yang menciptakan kamu Dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu Setelah keadaan lemah itu Menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu Setelah kuat itu Lemah kembali Dan beruban Dia menciptakan Apa yang dia kehendaki Dan dia maha mengetahui Maha kuasa Untuk terjadi kebangkitan itu Umat Islam Memerlukan keberanian Untuk melakukan perbaikan Dari berbagai penyipangan Yang dilakukan umat manusia Salah satu penyipangan Adalah berbagai perilaku Atas nama Islam yang justru Tidak mencerminkan Ahlakul karimah Yang diajarkan oleh Rasulullah Dan jika ada salah seorang Dari kita masih bertanya Mengapa tanda kebangkitan Islam Belum juga nampak Dan mengapa sampai saat ini Umat Islam Begitu mudah dipermainkan Maka sungguh Sekian abad yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberi jawaban Yang sangat jelas kepada kita Dan mengapa ketika kamu Ditimpa musibah Pada perang Uhud Padahal kamu telah Menimpakan kekalahan Dua kali lipat Kepada musuh-musuhmu Pada perang badar Kamu berkata Dari mana datangnya kekalahan ini Katakanlah Itu dari kesalahan dirimu sendiri Sesungguhnya Allah makuasa Atas segala sesuatu Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 165 Betapa lugasnya Jawaban Allah Atas bagaimana Kesalahan-kesalahan kita Maksiat-maksiat kita Menjadi pintu terhalangnya Pilar kebangkitan umat ini Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ukwah Atau persaudaraan Islam itu Itu tergambarkan Ilustrasinya Sebagaimana hadis Al-Muslimu Kaljasadil Wahid Bagaimana seorang Muslim Dengan yang lainnya itu Sebagaikan satu tubuh Satu tubuh Rasulullah SAW Menyatakan satu tubuh Artinya satu tubuh Jika ada satu saja Yang sakit Semisal Kita sakit gigi Seluruh badan sakit Sakit misalnya Patah kaki Jari saja Semuanya akan sakit Nah inilah Sebetulnya Persaudaraan Jadi kalau Satu tubuh itu Satu dan yang lainnya Akan saling merasakan Bayangkan Jika kita Ukwah Islam Atau persaudaraan Islamnya Satu tubuh Sebagaimana Ketika di jaman Rasulullah Atau jaman khalifah Ya Qulafau Rashidin Masya Allah Bayangkan Kita tidak terpecah-pecah Kita semua satu Ada Amir Al-Mu'minin Ada Amir Ada yang namanya Pemimpin umat Islam Pada saat itu Tidak terpecah-pecah Semuanya Saudara Nah Jika kita melihat Di sini Ada satu kisah Dimana Ada satu Muslimah Yang diganggu Pada saat Umar bin Khattab Jaman khalifah Umar bin Khattab Ada satu Muslimah yang diganggu Umar bin Khattab Akan menurunkan Satu pasukan Bayangkan Ya Satu muslimah diganggu Di Bayangkan 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 Atau di Palestine Umar bin Khattab Akan menurunkan Satu pasukan Kesana Nah inilah Bagaimana Yang namanya Pemimpin Menjaga umatnya Bagaimana Memberikan Kenyamanan Keamanan Ketentraman Kepada umatnya Dimana pun berada Walaupun jauh Nah ini contoh Bagaimana Uhwah Islamnya Bagaimana Persaudaraan Umat Islam tersebut Nah Bagaimana dengan kita Saat ini Nah karenanya Pemirsa yang Gerahmati oleh Allah Jika kita melihat Kemarin Kita lihat Ada bencana Bencana ya Ada bencana Di Aceh Inalilahi ya Ada bencana Di Bima Banjir Ada bencana Di Rohingya Di Aleppo Ya Di Palestine tentu Dan di Berbagai Belahan Bumi Di dunia ini Kita mestilah Membantu mereka Sebagaimana tadi Al-Muslimu Kaljasadil Wahid Kita ini satu tubuh Yang dilapangkan hartanya Bantu dengan hartanya Yang dilapangkan tenaganya Bantu dengan tenaganya Bantu dengan apapun yang kita bisa Setidaknya kita mempunyai Doa Nah inilah yang paling penting Karenanya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Untuk menumbuhkan Untuk kemudian membangkitkan Umat Keislaman Kita perlu Membangkitkan diri kita sendiri Bagaimana dengan Giroh kita Semangat kita Jika kita bahas Giroh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Giroh itu artinya semangat Tetapi Jika kita lihat Asal katanya adalah Cemburu Giroh itu Cemburu ya Bagaimana sih sebetulnya Kok cemburu Bisa menjadi semangat Ibnu Qoyim Al-Josiyah itu Mendefinisikan Giroh itu ada dua Pertama Cemburu Karena kekasih Dan cemburu Terhadap kekasih Nah inilah yang membangkitkan Giroh Menurut Ibnu Qoyim Al-Josiyah Kalau cemburu Karena kekasih Begini Jika seandainya Anak kita Orang yang kita sayangi Misalnya Yang kita kasihi ini Ibu kita Bapak kita Atau anak kita Ternyata dihinakan oleh orang Kita pasti marah Betul gak Direndahkan oleh orang Kita pasti marah Nah Padahal Penghinaan tersebut Ya Orang yang merendahkan Tersebut Tidak akan menjadikan Kekasih kita ini Anak kita Ibu kita Atau ayah kita Menjadi hina Betul gak Tetapi kita kesal Kita marah terhadap itu semuanya Inilah Giroh Sebetulnya Sebagaimana Cemburu Terhadap kekasih Menurut Ibnu Qoyim Jika seandainya Orang yang kita kasihi ini Memprioritaskan yang lainnya Suami yang kita sayangi Melirik wanita yang lain Atau wanita yang kita sayangi Melirik lelaki yang lain Kita akan merasa cemburu Karena dia memprioritaskan Yang lain daripada Kita semua Ini adalah Giroh Rasulullah SAW mengatakan bahwa Kita semua manusia ini Secara fitrah Mempunyai rasa cemburu Tetapi Allah lah maha pencemburu Nah Allah maha pencemburu Nah kita tahu tadi Bagaimana Suami melirik yang lain Kita cemburu Allah cemburu Kenapa? Karena Allah sangat Menyayangi kita sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita Karenanya Jika kita Mengedepankan yang lain Selain Allah Itu pasti Allah marah Allah murka Ingat Dosa Yang tidak diambuni oleh Allah Itu adalah Dosa Syirik Syirik itu adalah Mempersebutukan Allah Atau Memprioritaskan yang lain Selain Allah Nah itu dia Bungisa Itulah Giroh Nah karenanya Bungisa yang dirahmati oleh Allah Mari kita akan bahas lagi Di sesi yang lain Tentang Giroh ini Jangan kemana-mana Tetap bersama-sama Jika seandainya ada suami orang lain Yang melirik wanita yang lain Atau Istri orang lain Melirik suami orang lain Apakah kemudian kita merasa cemburu? Era kebangkitan Islam Ditandai dengan mulai sadarnya umat Islam Untuk memiliki pemimpin atau amirul muqminin Sistem halifah atau sistem kepemimpinan umat Islam Sebagai wadah pemersatu umat Islam di seluruh dunia Adalah suatu yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam Karena melalui sistem ini Umat Islam akan bisa bangkit kembali dari keterpurukan Perpecahan diantara sesama kaum muslimin pun Telah menghalangi terbentuknya kebangkitan Islam Terbentuklah firkah-firkah gerakan Islam Yang setiap gerakan mengklaim bahwa gerakannya lah yang paling benar Terpecah belanja umat Islam hari ini Menjadi ancaman bagi umat dalam mewujudkan kejayaan Islam di masa depan Banyaknya gerakan-gerakan Islam seharusnya bisa menjadi kekuatan Yang bisa saling mendukung ketika semua kelompok tersebut mau bersatu padu Karena pada dasarnya setiap kelompok memiliki tujuan yang sama Yakni menuju kejayaan Islam Sebagaimana janji Allah dan Rasulnya Hanya saja cara untuk mewujudkannya saja yang berbeda-beda Pada dasarnya umat muslim harus belajar memahami Bahwa kebangkitan Islam hanya bisa diwujudkan Apabila kita sudah bisa menjadi orang yang bertakwa dan juga mengamalkan syariat Islam dengan benar Kebangkitan Islam bukan dimulai dengan peperangan ataupun paksaan terhadap orang lain Melainkan ketika kita berhasil menjadi umat muslim yang lebih baik Kebangkitan Islam dimulai dari diri sendiri Bukannya dimulai dari luar Maka kobarkanlah semangat beragama Islam dalam diri masing-masing Dan jauhilah larangan Allah Sesungguhnya Allah maha pengasih dan maha penyayang pada setiap umatnya Semangat yang dari asal katanya cemburu Dan kita sudah memahami cemburu tadi karena kekasih Dan cemburu terhadap kekasih Karena kekasih tadi saya ulang sedikit Ketika kekasih kita dihina oleh orang Kita akan merasa kesal dan marah Kita tidak terima Padahal penghinaan itu tidak akan membuat kekasih kita hina Kemudian cemburu terhadap kekasih Ketika kekasih kita melirik yang lain Memprioritaskan yang lain Lebih dari kita, kita akan cemburu Kita akan kesal, kita akan marah Nah, coba kita lihat Jika seandainya kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri Bagaimana giroh kita terhadap Islam Terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap Allah dan Rasulnya Bagaimana? Jika seandainya agama dihina, jika seandainya Al-Quran dihina, jika seandainya Rasulullah SAW dihina Bagaimana dengan kita? Tentu penghinaan itu tidak akan merendahkan Rasul Tidak akan merendahkan Al-Quran Tidak akan merendahkan agama Tidak sama sekali Tetapi girohlah yang membuat kita tidak menerimanya Nah, karenanya sulit sekali menjelaskan kepada orang-orang Apa yang ada di dalam hati ini Apa yang ada yang terasa sebagai giroh ini Sulit menjelaskan, jika seandainya kita tidak mempunyai rasa yang sama Iya pemirsa, coba bayangkan Jika seandainya ada suami orang lain yang melirik wanita yang lain Atau istri orang lain melirik suami orang lain Apakah kemudian kita merasa cemburu? Tidak Kita tidak akan merasa cemburu, kita tidak akan merasa Ah, kenapa? Karena tidak ada rasa bagaimana mengasihi Tidak ada rasa sayang Nah, ini bagaimana kita memahami yang namanya giroh tersebut Jika kita mempunyai rasa kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya Mempunyai kecintaan terhadap agama Mestilah giroh kita akan bangkit Giroh inilah semangat Karenanya bagaimana kita membangkitkan umat Dengan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Dengan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran Terhadap ibadah-ibadah Kebaikan-kebaikan keseharian yang kita lakukan Kita tambah kecintaan kita Karena kita selalu berdoa kan Allahumma inna nas'aluka khubbaka wa khubba mani hibuka wal amla ladhu balikuni khubbaka irhamu rahimin Bagaimana kita meminta kepada Allah Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan kita kepada Allah Kecintaan kami, kecintaan saya kepada Allah Tumbuhkanlah kecintaan saya kepada amal-amal baik saya Jangan biarkan kita bosan dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini Ya, karena Allah tidak akan bosan-bosan menerima kebaikan-kebaikan kita Nah inilah Ayo, ayo Tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Kepada amal-amalan kita, kepada Al-Quran, kepada agama Jika kita menumbuhkan ini dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana kita terus mengkaji Ya, tak kenal maka tak sayang Tak kenal maka tak aruf Karenanya apa? Karenanya tambah ilmu kita Ya, tambah ilmu kita Tambah ngaji kita Tambah mengikuti taklim-taklim Taklim-taklim Insya Allah Informasi-informasi itu Ilmu-ilmu itu Akan masuk ke dalam Fikiran kita, mengikat kita Masuk ke dalam keyakinan kita Yang akan nanti menuntun ahlak kita Insya Allah Insya Allah Karenanya untuk memperbaiki ahlak Bagaimana menegaskan keimanan Input sebanyak-banyaknya informasi Atau ilmu-ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah Ya, karenanya Ayo Ingat syaratnya Kebangkitan umat adalah Kuncinya memperbaiki diri kita sendiri Dengan memperbaiki diri kita Dan lingkungan atau keluarga kita Kebangkitan umat Insya Allah Akan terjadi Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmatkan oleh Allah Ayo kita berdoa Kita sama-sama menyatukan doa kita A'udhu billahi min syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Barik salim Alhamdulillah Muhammadin walal sabi Wassalam Allah Allah Ya Allah Ya Allah Subhanam Malikul Kudus Assalamualaikum Ya Allah Ya Rahmanirrahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Allah Ya Karim Ya Allah Allahumma indenas aluka Selamatan fit din Wa afiatan fil jasad Wa hiratan fil ilmi Wa barakatan fil rizki Wa tobatan qoblan maut Rahmatan inal maut Umakfirotan Ba'dal maut Ya Allah Selamatkanlah kami Di dalam agamamu Ya Allah Jauhkanlah kami Dari bid'ah dan kesesatan Ya Allah Berikanlah kami ilmu Yang bermanfaat Yang dengan ilmu itu Kami mendekatkan diri Kepadamu Ya Allah Berikanlah kami Kesehatan yang afiat Yang dengan kesehatan itu Kami menegakkan agama Kepadamu Ya Allah Berikanlah kami Rizki yang berkahala Dan melimpah Ya Allah Ya Allah Sempatkanlah kami Bertobat sebelum maut Menjemput Berikanlah rahmat Ketika maut di sisi kami Dan ampuni kami Ketika maut telah menjemput kami Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dari saya Akhirul Kalam Tidak ada yang lebih baik Dari yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik Di sisi Allah Adalah yang mengamalkannya Saya Erick Yusuf Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!